Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung akibat adanya dugaan keberpihakan pada bakal calon tertentu di kehidupan nyata ataupun di dunia maya. Kabupaten Bandung merupakan satu dari 270 daerah di Indonesia yang akan menggelar pemilihan Kepala Daerah pada bulan Desember mendatang. Sebanyak 2,3 juta penduduk termasuk lebih dari 16 aparatur sipil negara akan menggunakan hak pilihnya. Untuk menjaga netralitas ASN di perhelatan akbar lima tahunan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, Wawan Ridwan, memerintahkan dengan tegas bahwa seluruh ASN yang bertugas di wilayah Kabupaten Bandung harus netral. Tidak hanya di kehidupan nyata, ASN pun diharuskan netral dan berpegang teguh pada kode etik ASN saat sedang bersosial media di dunia maya. Netralitas ASN di masa pilkada sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Komisioner Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia menyatakan, sejauh ini pihaknya telah memeriksa sebanyak 14 ASN Kabupaten Bandung dengan dugaan adanya keberpihakan kepada salah satu bakal pasangan calon, baik di dunia nyata maupun di dunia maya melalui akun sosial media milik pribadinya. Guna meminimalisasi pelanggaran ASN, Bawaslu Kabupaten Bandung terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya netralitas jelang pilkada, karena selain melanggar indisipliner, ASN yang terbukti berpihak atau mendukung salah satu bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Bandung tidak menutup kemungkinan akan terkena sanksi pidana. Dianggap menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu bakal calon. Seperti apa? Melaik. Melaik postingan? Melaik postingan di media sosial. Salah satu calon ya? Ya, salah satu bakal calon. Yang dianggap melanggar kode etika ASN dalam bermedia sosial? Ya, seperti nge-like, komen, berpoto dengan bakal calon, hal-hal seperti itu. Yang kenapa, nah ini perlu kami sampaikan, kenapa Bawaslu merasa perlu menyampaikan ini ke publik, kita tidak ingin ASN setelah penetapan pasangan calon 23 September nanti, kita minimalisir pelanggaran itu. Karena apa? Nanti pidana. Jadi bukan hanya kode etik saja yang dikenakan pasalnya, tapi pidana. Ini yang kita, dari sisi lain kami melihat, tidak tega juga lah, jangan sampai seperti itu. Di Kabupaten Bandung sudah terdapat tiga bakal pasangan calon yang sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bandung pada tanggal 4 September 2020 lalu, yakni Dadang Supriyatna yang berpasangan dengan selebritas Sahrul Gunawan, Yena Masum yang menggandeng mantan Kapten Persib Bandung Atep Rizal, serta Nia Kurnia yang merupakan istri dari Bupati Bandung Dadang M. Naser, akan berpasangan dengan putra daerah Usman Sayogi. Rezitia Prasaja, Bandung TV